assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom disini saya mau share tentang cara menyambung kabel pada kabel-kabel motor atau kabel mobil ya banyak sih yang kalau menyambung kabel tuh seperti ini jadi langsung gini nah ini kabel sama kabel itu dilangsung seperti ini ini tuh sebenarnya tidak kuat ya sambungan seperti ini itu tidak kuat nah seperti ini terus dipuntir gini ini kalau ketarik lepas sama ikatan listriknya itu kurang bagus jadi kalau disambungnya seperti ini saya ulang seperti ini terus disolasi itu kadang sininya terbakar panas karena ketarik dikit juga lepas nah disini saya mau nge-share cara nyambung yang lebih kuat yaitu dibagi dua dulu dibagi dua seperti ini terus sisi satu dapat seperti ini dan satunya lagi juga kita pelintir akhirnya jadikan satu seperti ini ini lebih kuat nah lebih kuat sekali juga arusnya bagus kita ulang jadi dibagi dua dibagi dua nah nanti kita gini satuin yang ini kita pelintir dan sisi satunya lagi kita pelintir terus kita pelintir gini ini lebih kuat nah ini cara penyambungan kabel motor atau kabel mobil ya terus banyak juga saya jumpai ngecek kabel itu dipotong dipotong seperti ini kita kita contohkan ya dipotong atau di buka isolatornya dibuka padahal untuk ngecek kabel itu yang paling praktis itu pakai jarum jadi kita coblos jarum disini atau kita tusuk jarum disini nah nanti jarumnya itu nanti kita untuk ngecek arus arusnya ada apa enggak jadi tidak melukai kabel cara seperti itu lebih aman untuk kabel dan kabel dan kabelnya lebih awet karena tidak dipotong tidak dilukai apanya tidak dicowak isolatornya atau pembungkusnya itu tidak dicowak cukup di tusuk jarum dicoblos jarum nah nanti untuk ngecek arusnya itu jarumnya itu yang kita cek seperti itu kalau sahabat subscriber mau melusur arus ya cukup modal jarum atau peniti kita coblos kabelnya kita tusuk kabelnya nah nanti ini untuk arusnya kita ceknya pakai peniti tadi atau jarum tadi yang kita cek arusnya seperti seperti itu jadi kabel tetap utuh rapi tidak ada cowaan tidak terputus dan kondisinya masih bagus dengan cara coblos jarum kalau sambungannya tadi seperti itu tentang cara nyambung kabel lebih bagus lagi kita solder kita solder ada juga pola sambungan seperti ini nah sambungannya nanti seperti ini ini arusnya juga kuat nah sambungan sejajar seperti ini jadi saya ulang lurus dengan lurus ya lurus dengan lurus langsung kita pelintir seperti ini di ujung-ujungnya ini kita pelintir kemudian kita solder ini kita solder sebelum kita solasi kita solder disini kita kasih timah solder itu lebih bagus lebih oke harusnya lebih kuat juga sambungannya lebih kuat lebih oke harusnya karena kita solder solder rata itu sambungannya kuat sekali kalau pakai timah dan dan daya konduktornya lebih bagus lebih oke nah itu aja saya nge-share cara saya nge-share cara sambung cara solder sama cara cek arus cukup dengan peniti atau jarum cobloskan disini nah kita nanti ngecek arusnya di jarumnya itu biar nggak merusak kabel semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like, komen, share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati